Intro Wow indah sekali lagu yang barusan kita naikkan Tidak tahan hati ini rasanya Kita ini beruntung Tuhan Yesus yang naik ke surga dia berdoa Untuk kiranya Bapak mengutus juga penolong yang lain itu Dialah Allah Rauh Kudus Sadari selalu kita tidak pernah sendiri ya men Dia selalu ada bersama kita Haleluya melewati semua kehidupan ini Dinamikanya Puji nama Tuhan Hari ini adalah hari terakhir Di bulan Oktober betul ya ini minggu kelima Dan tema bulan Oktober ini adalah all out Kita belajar banyak hal Sebulan ini kita diperlengkapi Untuk hidup kita ini matters Dimana kita berada berdampak berpengaruh memberi faedah Ya bagi Tuhan Nah hari ini saya mau menambahkan satu bagian yang penting Bahkan sepanjang pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus Beliau Tuhan Yesus itu banyak berkotbah Tentang topik yang satu ini Tentang uang dan harta benda Karena uang dan harta benda ini Sangat nyata pengaruhnya Berhubungan sangat erat dengan kehidupan rohani kita Dan Gereja Morsyaron Tidak selalu berbicara tentang uang Bahkan Kalau seingat saya Di catatan saya Oktober tahun lalu Saya berbicara tentang uang Dan tahun ini adalah hari ini Jadi jika Anda diantara kita Jemaat Kalau Anda baru pertama kali hadir dan datang Ke gereja Morsyaron Dan kok banyak kok tentang uang No Anda beruntung Baru sekali ini Setahun ini Minimal sekali Untuk menjagai kita Hati kita Supaya lurus Murni Berkenan di hadapan Tuhan Amen Dan Penyataannya Tuhan Yesus sangat mengasih kita Banyak topik Tentang hal ini Uang dan harta benda Dia memberikan banyak petunjuk bagi kita Supaya kita dapat menggunakan Mengelola dengan bijaksana Sehingga judul firman Tuhan hari ini Adalah bijaksana Mengelola uang Kiranya Siapkan catatan Anda Kita memakan diberkati Tuhan Dengan hikmat-hikmat praktis Yang Tuhan sudah siapkan di hatinya Melalui kebenaran firman Tuhan Hari ini Taukah Bapak Ibu Saudara Alkitab kita Ada 2350 ayat Di Alkitab kita Alkitab kita Yang berbicara tentang uang Dan harta benda Banyak sekali ribuan Ternyata Wow Begitu Yesus Konsen Bahkan dia Seolah-olah Dia cemburu kan Dengan mamon Tuhan Mau setiap kita itu Cinta hanya kepada dia Miliknya kita ini Karena kita sedikit tebus Tidak mau Dimiliki yang lain Sebab itu Tuhan Tidak mau kita ini Cinta uang Karena-karena Cinta uang itu akar Di segala kejahatan Karena cinta uang itu Menjauhkan Bahkan menghanguskan Hidup kita Terlempar Terhempas dari rencana Tuhan Yang indah dan mulia Apa yang harus kita lakukan Kuasai uang Jangan dikuasai Oleh uang Tapi kita yang menguasai Hatta benda Katakan amin Jadilah orang-orang Yang diberkati Secara keuangan Untuk menyelesaikan Apa yang menjadi Kehendak dan rencana Tuhan Panggilannya yang tiada dua Di dalam setiap hidupmu Dan hidupku Bapak-Ibu saudara sekalian Ya So bagaimana kita mengelola keuangan Akan berdampak Berpengaruh Dari kepercayaan Tuhan beri Dan itu menunjukkan kedewasaan Saya note disini Penting sekali Sebuah remah di hati Bahwa kedewasaan kita Jemaat Tuhan yang terkasih Kedewasaan kita Pun ditentukan Bagaimana kita handling money Bagaimana kita mengelola Atas setiap sumber daya Yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Ya So penting Untuk kita belajar bersama-sama Saya tidak bagaimana menggurui gitu Tapi kita sama-sama belajar Inilah firman Tuhan Amin Siap Buka ayat satu Di satu ayat Di dalam Markus 4 At 18-19 By the way Kita juga gak bisa All out bagaimana Kalau di dalam area ini Juga kita Jadi batu sandungan Tentunya Kita gak bisa jadi Pelayanan Atau melakukan sesuatu Untuk Tuhan yang bagaimana All out seperti apa Kalau di dalam satu area ini Kita juga I think kita Belum jadi berkat Ya kan So makanya Part ini Juga perlu ditambahkan Mari kita berjajar bersama-sama Apa kata firman ya Markus 4 At 18-19 Dan yang lain Ialah Yang ditaburkan di tengah semak duri Itulah yang mendengar firman itu Kita tahu ini perlumaman tanah penapur Ada yang Tanah subur Tanah berbatu Semak duri juga Ya kan Nah semuanya mendengar firman Ya Itulah yang mendengar firman itu Lalu Kekuatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan Akan hal lain Masuklah Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Perhatikan kata yang saya Bulk disitu Kekuatiran Tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan Bapak ibu saudara sekalian Kekuatiran itu Mematikan potensi kita Taukah kebenaran Kenyataan real Bahwa 90% Dari kekhawatiran manusia Kekuatiran akan Bebanjak hal ya Itu gak terjadi loh Kekuatiran akan Apa Gak bisa makan Kekurangan Atau bagaimana kita loh Keadaan kita Sampai hari ini Anugerahnya cukup Kasih rahmatnya Selalu baru kan Kita ini bisa Bersyukur Atas satu hal perkara Keselamatan kita Terjamin kekal Kita ini bersyukur Tentang pekerjaan Sekalipun mungkin lagi Terdampak covid Tapi tetap Kita bersyukur Kita bisa beraktivitas produktif Buat keluarga Orang-orang di kanan kiri kita Banyak hal kita bisa Mengucap syukur kan Nah kita juga akan Belajar tentang hal itu Tapi Itu gak terjadi Gak make sense Gak ada alasan Untuk kita Kekuatiran kita itu 90% gak terjadi Sesungguhnya Maksud saya Maksud saya seperti itu Oke Lanjutkan Tipu daya kekayaan Maksudnya apa Tipu daya kekayaan adalah Seperti kata-kata ini Kalau kamu punya aku Punya kekayaan itu Arta Uang Kamu bisa membeli Apapun yang kamu inginkan Sebab itu Kamu gak perlu Tuhan Nah ini yang harus Hati-hati Inilah tipu daya Kekayaan Ya Hati-hati Bapak ibu saudara sekalian Kita ini Membutuhkan dia Roh lah yang memberi hidup Daging semuanya sia-sia Manusia itu Notabene hanya daging Debu saja Akan kembali pada tanah Seperti semula Tapi roh Yang memberi hidup Akan kembali pada Allah Yang mengaruniakannya Ya kan Kita hidup itu dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah Kata Tuhan Jadi Biar Saya berdoa ketika firman Tuhan ini Kita gak diperdaya lagi Oleh tipu daya kekayaan Luxury Kenyamanan Ya kan Lifestyle atau bagaimana Bukan itu esensinya Tapi hidup yang berkenan Di hadapan Tuhan Itulah yang kita kejar Yang mau katakan amen Lalu apalagi itu Keinginan-keinginan Keinginan-keinginan Itu Membuat hidup kita Semakin buruk Bahkan Semakin terpuruk Jika dipaksakan Bapak ibu saudara Kita sebagai orang tua Ngajari anak-anak kita I think kita juga harus bercermin Jangan-jangan kita juga Yang banyak keinginannya Ingin ini Ingin itu Ingin ini Banyak sekali Tapi Tapi tidak semua Keinginan kita itu harus Kita terima Atau kita miliki Kita Diberikan pada kita Betul kan Tidak semua Karena kalau keinginan kita Harus terpenuh Semua ini Ini itu Semua Itu justru akan Membuat kita jauh Daripada Tuhan Bukan itu Yang terbaik Tuhan tahu yang terbaik Tuhan tahu waktunya Untuk memberikan Mengaruniakan hal itu Semua Yang kita perlukan Kita butuhkan Katakan amin Sebab itu kita perlu Fondasi yang benar Fondasi yang jelas Akan hal ini Ada tiga fondasi Yang mau saya bagikan Ada satu dasar firman Tuhannya Di Lukas 16 Ayat 14 Fondasi Keuangan Kristen Yang benar Satu ketuanan Ketuan Tuan Bukan ketuhanan Ketuan Ketuhanan Who is the boss? Yes Who is the boss Dalam hidup kita Tuhan atau Tuan Mamon Itu uang Sehingga kita cinta uang Sehingga kita tidak bisa Memberi Dari apa yang ada pada kita Kita gak bisa merasa Cukup kurang sedikit lagi Orang yang cinta uang itu Selalu berkata Kurang sedikit Kurang sedikit Sedikit lagi Sedikit lagi Sudah punya banyak Sedikit lagi Sedikit lagi Sampai Dia pun Diperkuda Uang itu hamba yang baik Tetapi Tuhan yang sangat jahat Seperti Tuhan mengajarkan Hal ini kepada kita Ya Dia berkata Ayat 14 Lukas 16 Semuanya itu Didengar oleh orang-orang Farisi Hamba-hamba uang itu Lihat Orang Farisi disebut Sebagai hamba uang Dan mereka mencomohkan dia Jangan-jangan Kalau kita Menjadi hamba uang Cinta uang itu Kita pun akan Menjadi seperti orang Farisi Menjemohkan Tuhan Dia yang berkuasa Atas hidup kita Dalam tangan Tuhan Terletak nyawai Segala yang hidup Dan nafas Setiap manusia Kata firman Ayub 12 Ayat 10 Jangan-jangan kita Setelah itu mari kita Bercermin sama-sama Dengan firman Tuhan kita dengar hari ini Ya Who is the boss Biar hanya kepada Tuhan Saja kita mempertanggungjawabkan Hidup ini Katakan amin Yang kedua Kepemilikan Kepemilikan Ayat 1-8 Kita mundur sedikit Tadi kan ayat 14 Ayat yang 1-8 Bolehkah kita Membacanya Sambil bergantian Saya rindu juga Cukup interaktif Lukas Pasal yang 16 Ayat 1-8 Saya akan baca Ayat 1 Nanti jemaat Ayat kedua Dan seterusnya Sampai 8 Kita selesaikan Oke Dan Yesus berkata Kepada murid-muridnya Ada orang Seorang kaya Yang punya seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan Bahwa bendahara itu Menghamburkan Miliknya Dua Kata bendahara itu Dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Tuhanku memecat aku Dari jabatanku Sebagai bendahara Mencanggul aku Tidak kuat Tidak dapat Mengemis Aku malu Lalu ia memanggil Seorang demi seorang Yang berhutang Kepada Tuhannya Katanya kepada Yang pertama Berapakah hutangmu Kepada Tuhanku Kemudian ia berkata Pada yang kedua Dan berapakah hutangmu Jawab orang itu Seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Kuatlah Surat hutang lain Delapan puluh pikul Terakhir Terakhir I think ayat delapan ini Kita berhenti Lihat Tuhan itu memuji Bendahara Yang tidak jujur Tidak jujur kok dipuji Berarti Pujiannya Bukan karena ketidakjujurannya Ada hal lain Dalam hidup Bendahara itu Pujian itu bukan pada Tidakjujurnya Setuju dengan saya Ya Nah so pujian itu Karena apa Dalam perenungan Saya menemukan ini Bapak ibu saudara Bendahara yang tidak jujur Itu dipuji Tuhannya Karena Bendahara itu Memposisikan Menggunakan Uang Yang dipercayakan Tuhannya Kepadanya Itu sebagai Sarana Bukan tujuan Sebagai apa Sarana Yes Bukan tujuan Untuk membangun Relationship Hubungan dengan orang lain Untuk mengubahkan Masa depan dia Bahkan Dia tahu Dia sudah Fire Sudah dipecat Karena dia tidak jujur Tapi dia harus hidup Kedepan Sebab itu dia lakukan Tidak jujur tadi Utangnya dirubah 100 jadi 50 100 pikul kan Jadi 80 Supaya ketika dia Sudah tidak bekerja lagi Orang-orang itu Terima dia Lihat Anak-anak orang dunia Lebih cerdik Dengan sama Daripada anak terang Ambil posisi Yang baik Apa istilahnya Yang dipuji tuannya tadi Bapak ibu saudara Ya Uang itu hamba yang baik Tetapi tuan yang sangat jahat Bendara ini Ketika melakukan itu Tidak jujur itu Tapi dia memang bisa Berolih kasih karunia Daripada orang-orang tadi Ya kan Nah Itu dia Dan Tuhan Mempercayakan Uang yang kita miliki Bapak ibu saudara Adalah Sebagai sarana Katakan dengan saya Tuhan Mempercayakan Uang Yang saya miliki Adalah Sebagai sarana Terima kasih Sarana apa Tiga hal Sarana untuk membangun Masa depan Kita Di bumi Dan di surga Sarana untuk membangun Masa depan kita Untuk menyelesaikan Mengenapi rencana Tuhan Kehendapnya Panggilannya Di dalam kita Dan melalui hidup kita Sarana untuk Menikmati Dengan orang-orang kita Cinta Keluarga kita Pasangan Orang tua Anak-anak kita Sebuah kebenaran bahwa Bahagia hidup Bukankah Menikmati Jeri payah Jeri lelah kita Betul Firman Tuhan Berkata demikian Pengkotbah 3 Ayat 13 Mengatakan hal ini Dan bahwa Setiap orang Dapat makan Minum Dan menikmati Kesenangan Dalam segala Jeri payahnya Itu juga adalah Pemberian Allah Ayat yang lain Di pengkotbah Yang sama Dikatakan itu adalah Karunia Tuhan Wow Jadi itu Sarana Jangan untuk diri sendiri Habiskan Dan kita gak peduli Dengan orang-orang Di kanan kiri kita Kita lupakan Jasa orang tua Kita gak peduli Gak memperhatikan dia Membahagiakan dia No Buat anak-anak kita Justru harus planning Nanti kita akan belajar Detail Praktis Bagaimana kita bertanggung jawab Dan bijaksana Dengan handling money ini Bapak ibu saudara sekalian Ya Yang ketiga adalah Pengelolaan Ya Kepemilikan tadi Yang kedua Yang pertama adalah Ketuanan Who is the boss Yang ketiga adalah Pengelolaan So Penting sekali kita Untuk mengelola Segala sumber daya Yang Tuhan percayakan ini Ya Satu Timotius 6 Ayat 6 sampai 12 Baca di rumah Saya kasih PR Satu Timotius 6 Ayat 6 sampai 12 Tentang Yang ayat terkenal itu Cinta akan uang Adalah akar Segala kejahatan Sebenarnya Masalahnya apa Masalahnya Adalah Siapa yang kita cinta Uang itu bukan masalah No Jangan salahkan uangnya Tapi Siapa yang kita cinta Itulah masalahnya Kita cinta uang Itulah akar Segala kejahatan kita Di hadapan Tuhan Yang mengerti katakan amin Ya Dan uang adalah ujian Untuk hal yang lebih besar Saya meyakini Sebelah Sebuah Pernyataan ini Jika seseorang Teruji Di dalam hal Mamon Uang Dia akan teruji Juga dalam hal yang lain Sebaliknya Jika seseorang itu Tidak teruji Tidak dapat dipercaya Dalam hal money Saya orang itu Juga tidak dipercaya Dalam hal yang lain juga Setuju dengan saya Ya Betul Setelah itu mari kita Melangkah maju lagi Belajar Empat masalah orang Yang hatinya Cinta uang Sehingga kita tidak Menjadi bilangan orang tersebut Yang pertama Masalah orang yang hatinya Cinta uang Tidak pernah Merasa Cukup Bapak ibu saudara sekalian Bagaimana kita Bercermin Apakah kita Cukup dengan diri sendiri Selesai dengan diri sendiri Orang-orang demikian Akan dipakai Tuhan Karena kalau kita Tidak bisa cukup Dan selesai dengan diri sendiri Jangan-jangan Kita menjadi orang yang Cinta uang Bukan cinta Tuhan Karena kalau kita Cinta Tuhan Kita akan bisa Mencukupkan diri kita Dan kita Akan bisa Memberi Dari apa yang Ada pada kita Yang Tuhan Percayakan Titipkan Itu Bapak ibu saudara sekalian Ya Pengkotbah 5 Ayat 10 Siapa mencintai uang Tidak akan puas Dengan uang Dan siapa mencintai Kekayaan Tidak akan puas Dengan penghasilannya Ini pun Sia Sia Ini yang menulis Pengkotbah ini Salomo bukan sembarangan orang Salomo istrinya Bukan istrinya Karena istrinya Istrinya 700 Gundeknya 300 Bukan Tapi dia Besar Kerajaan Israel Di tangan Peminan dia Setelah Daud Di jaman dia Hidup Perak itu Seperti batu Kerikil di pinggir jalan Lihat Kemegahan Baik suci Yang dibangun oleh Salomo Temboknya Lantannya Itu emas semua Betapa mulianya Betapa sejahteranya orang Di jaman itu Tapi ini pun Sia-sia Dia berkata Jadi pelajaran Buat kita semua Perhatikan Dengar baik-baik ini Ujung hidup kita Andal sama Pada akhirnya Semua orang Dia tulis Pengkotbah di ayat yang lain Nasib semua orang Adalah sama Apa? Yaitu kita mati Tidak membawa Apa-apa Berapapun banyak Di tangan kita Yang kita miliki Saat ini Tidak bisa kita bawa Sepuluh rumah Sama satu rumah Pun matinya Tidak dibawa Bermiliat-miliat Bahkan beribu-ribu Atau berapa ribu Atau berapa ratus Rupiah Ini hanya Ini aja sih Tapi tetap Ujungnya Kalau sudah tak berdaya Lagi hari kematian Tiba-tiba Menghampiri Kita pun tidak Berdaya Dan tidak Membawa Sesuatu pun Bapak Bapak Saudara Sekalian Cinta Uang Tidak Akan Puas Yang Kedua Masalah Uang Masalah Orang Yang Cinta Uang Yang Pertama Tidak Pernah Merasa Cukup Yang Kedua Kompromi Tidak Jujur Artinya Berbohong Dia Suka Korupsi Sekalipun Merugikan Orang Lain Dia Mata Gelap Pokoknya Orang Cinta Uang Pokoknya Keuntungan Dia Dia Tidak Peduli Manusia Di Sebelah Kanan Kiri Sekeliling Mau Jadi Apa Pokoknya Apa Yang Dinkannya Dia Dapat Bukan Seperti Itu Yang Tuhan Kehandaki Atas Hidup Kita Hidup Dan Hidup Ya Saya Tiba-tiba Satu Waktu Di Semarang Waktu itu Ada rumah Makan Yang Cukup Unik Promonya Rame Sekali Saya Tertarik Tertantang Itu Rame Sekali Ternyata Promonya Makan Disitu Diskonnya Sesuai Usia Usianya 50 Diskon 50 Usianya 20 Diskon 20 Usianya 70 Diskon 70 Orang Orang Yang Cinta Uang Ini Akan Kompromi Dengan Hal Itu Walaupun Dia Harusnya Bisa Bayarlah Makanannya Sendiri Walaupun Dia Enggak Bayar Orang Lain Tetapi Orang Cinta Uang Walaupun Punya Uangnya Untuk Bayar Makan Sendiri Dia Bisa Lakukan Dia Akan Pakai Tongkat Pakai Baju Tebal Pakai Apa Supaya Dapat Diskon Umur Saya 70 Diskon 70 Lihat Anda Ketawa Ya kan Betul Tapi Itu Bisa Terjadi Dengan Orang Orang Demikian Cinta Uang Dia Kompromi Dia Bisa Melakukan Apa Saja Untuk Mencapai Tujuannya Mengerikan Biar Kita Dengar Firman Tuhan Kita Dijaga Ya Ya Haleluya Anda Diberkati Sampai Sini Yang ketiga Berat Untuk Memberi Orang Cinta Uang Berat Untuk Memberi Matius 6 21 Karena Dimana Hatamu Berada Disitu Hatimu Berada Ya kan Nah Saya Mau Kasih Hikmat Tuhan Ini Kita Enggak Mau Jadi Orang Yang Berat Memberi So Perhatikan Ini Sikap Hati Yang Benar Dalam Memberi Ada Tiga Memberi Itu Dengan Sikap Kasih Yang Kedua Memberi Itu Dengan Suka Cita Memberi Itu Dengan Suka Relah Bapak Ibu Saudara Sekalian Bayangin Enggak Kalau Ada Seseorang Siapapun Bisa Memberimu Sesuatu Tapi Tidak Dengan Suka Cita Tidak Dengan Suka Relah Tidak Dengan Kasih Berat Gitu Kira-kira Anda Terimanya Gimana Berat Juga Kalau Saya Di posisi Itu Mending Kamu Tidak Usah Kasih Tidak Saya Tidak Mengharapkannya Daripada Kamu Memberi Dengan Berat Dengan Tidak Suka Relah Suka Cita Tidak Kasih Tidak Usah Apalagi Dengan Tuhan Taukah Bapak Ibu Saudara Sekalian Bahkan Ketika Kita Belum Bisa Memberi Satu Peser Pun Kepada Tuhan Dia Sudah Mati Bagi Kita Memberikan Nyawanya Sebagai Korban Penebusan Korban Pendamaian Sehingga Kita Berulih Kasih Karunia Keselamatan Pemulihan Hubungan Dengan Bapak Karena Segala Dosa Pelanggaran Kita Tapi Kita Berapa Lama Kita Nggak Taat Dalam Hal Perpuluhan Contohnya Dalam Hal Ketaatan Pemberian Sesuatu Yang Lain Juga Kan Pasti Rokudus Gerakkan Itu Kasih Itu Kasih Apa Perhatian Kasih Doa Kasih Pengampunan Kasih Tenaga Kasih Perhatian Ya Juga Uang Juga Kalau Kita Belas Kasian Ya Nyatakan Kita Memberikan Sesuatu Apa Yang Mungkin Kebutuhannya Sedikit Memberikan Sukacita Penghabar Penghiburan Tapi Kita Nggak Taat Dalam Hal Gereja Tonton Kita Menahan Orang Orang Menerima Kebaikan Daripada Kita Nahan Berani Sekali Kalau Tuhan Nahan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Bagaimana Tuhan Hatiku Cinta Engkau Saja Tell me What you Want me To do I do Bapak Ibu Saudara Sekalian Dampak Ketika Memberi Perhatikan Ini Ketika Engkau Taat Di dalam Sikap Hati Yang Mau Memberi Hati Akan Semakin Terpaut Dengan Yesus Kita Akan Terpesona Semakin Wah Kagum Tuhan Kasihnya Itu Tidak Dua Kasihnya Sempurna Agape Walaupun Bukan Jika Maka Bukan Dia Sudah Memberi Ketika Kita Masih Berdosa Belum Kita Jauh Sudah Disebut Anak Bahkan Diangkat Jadi Anak Memanggil Dia Ya Aba Ya Bapak Wow Karakter Ilahi Akan Terbentuk Menjadikan Kita Semakin Serupa Dengan Kristus Dengan Memberi Kita Mengumpulkan Harta Di Surga Kumpulkan Harta Di Surga Jangan Di Bumi Nengat Merusakkannya Karat Merusakkannya Pencuri Membongkaran Mencurinya Kumpulkan Harta Kita Di Surga Bapak Ibu Sudah Sekalian Dengan Perbuatan Yang Mulia Yang Datang Dari Tuhan Taatlah And And You Will See His Glory Yang Mengerti Katakan Amen Dengan Memberi Justru Kapasitas Kita Di Perlebar Ini loh Hati Tuhan Jangan Curiga Dengan Dia Kita Ini Mau Beri Apa Semua Ini Hidup Kita Nafas Dia Punya Kita Mau Beri Apa Dia Semua Kekayaan Kemuliaan Semua Dia Punya Dia Ciptakan Dengan Firman Jadilah Maka Semua Tanda Cipta Apa Apa yang Kita Bisa Beri Sedikit Itu Aja Kita Untuk Menjaga Itu Untuk Kebaikan Kita Supaya Kita Enggak Jatuh Terhempas Dari Hadapan Dia Rencananya Indah Dan Mulia Berapa Banyak Kita Menahannya Yang Keempat Sebelum Keempat Memberi Itu Pada Siapa Pada Tuhan Kepada Gereja Pada Misi Pada Orang Miskin Dan Hamba Hambanya Kita Pun Hamba Hambanya Kita Pun Banyak Menerima Pemberian Bukan Orang Orang Bisa Digerakkan Semuanya Ayo Lakukan Sama Saling Mendahului Dalam Memberi Hormat Saling Mendahului Juga Dalam Menjadi Berkat Yang Mau Katakan Amen Yang Keempat Tidak Punya Damai Sejahtera Orang Yang Cinta Uang Tidak Punya Damai Sejahtera Ibrani 13 Ad 5 Janganlah Kamu Menjadi Hamba Uang Dan Cukupkan Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Karena Allah Telah Berfirman Aku Sekali Kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali Kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Masih Kita Takut Kawatir Nang Hidup Ini Kekhawatiran Atau Apapun Kecukupan Berarti Iman Kita Dimana Iman Pada Kau Dapati Iman Di Antara Kami Haleluya Dimana Contoh Aplikasi Tidak Punya Damai Sejahtera Kawatir Kepikiran Tentang Kecukupan Hidup Beli Barang Diam-diam Tidak Berani Bilang Terbuka Dengan Pasangan Sering Bertengkar Dengan Pasangan Tentang Uang Takut Terima Telepon Dari Penagih Uang Dan Lain Sebagainya Dihadapi Kalau kita Memang Belum Merdeka Belum Mengalami Financial Freedom Hadapi Orang Itu Akan Hormat Respect Dengan Kita Ketika Kita Bertanggung Jawab Aku Belum Bisa Bayar Tapi Aku Akan Minta Termin Minta Waktu Aku Akan Bayar Orang Orang Itu Akan Respect Daripada Kita Lari Orang Orang Itu Akan Tidak Respect Dengan Kita Bagaimana Kita Jadi Berkat Jadi Garam Terang Sulit Yesus Berkata Ya Kan Domba Domba Itu Akan Masuk Melalui Pintu Haleluya Bagaimana Kita Mengatur Uang Dengan Bijak Judulnya Kan Bijaksana Mengelola Uang Nah Ini Hikmat Tuhannya Mengatur Uang Dengan Bijak Tiga Hal Spending Saving And Giving Spending Spending Maksudnya Apa Pengelola Pengeluaran Belanja Spending Hiduplah Di bawah Income Hiduplah Di bawah Income Jangan Besar Pasak Daripada Tiang Gaya Hidup Kita Juga Harus Kita Perhatikan Bapak Ibu Saudara Sekalian Tidak Semua Keinginan Kita Harus Terpenuhi Kan Kita Harus Mau Harus Ya Tidak Bisa Ada Waktunya Segala Suatunya Dalam Hidup Kita Dan Ada Indah Semua Waktu Tuhan Ya Bedakan Antara Kebutuhan Dan Keinginan Ada Diajar Urgent Important Urgent Tidak Important Tidak Urgent Tidak Urgent Tidak Important Anda Bisa Cari Kotbah Itu Di Beberapa Waktu Lalu Bisa Diajarkan Bedakan Itu Saving Saving Untuk Apa Untuk Persiapkan Masa Depan Kita Masa Tua Kita Sebuah Kepastian Di Hidup Ini Kita Semua Tidak Bisa Melawan Kot Semua Kita Akan Menjadi Tua Semakin Tua Operasi Plastik Tetap Akan Lemah Fisi Kita Mata Akan Kabur Telinga Akan Semakin Sayup Mendengar Kaki Ini Juga Akan Semakin Lemah Dan Semuanya Dan Semuanya Kita Persiapkan Waktu Waktu Itu Kalau Bisa Tidak Menyusahkan Orang Lain So Prepare Yourself Jemaah Terkasih Untuk Keadaan Darurat Pengeluaran Tak Terduga Ya Untuk Keadaan Darurat Pengeluaran Tak Terduga Kalau Kita Punya Saving Itu Akan Menolong Kita Tapi Kalau Tidak Punya Cilaka Kita Tiba-tiba Sakit Tiba-tiba Terjadi Sesuatu Aduh Jadi Minus Kita Tidak Isha Memberi Tidak Saja Berkat Karena Selalu Ketat Sekali Keuangan Kita Mari Kita Perbaiki Tuhan Mengasih Kita Semua Ya Untuk Keperluan Jangka Panjang Dalam hidup Kita Dikaruniakan Anak-anak Bersyukurlah Itu karunia Sediakan Planning Untuk pendidikan Yang terbaik Buat mereka Sesuai Dengan Kemampuan Kita Tentunya Tapi Kalau Kita Disiplin Dalam Saving Itu Baik Jangan Kecil Jangan Pandang Remeh Yang Seribu Sepuluh Ribu Seratus Ribu Berapa Yang Kita Sisa Simpan Kalau Itu Kita Konsisten Lakukan Tetap Konsisten Itu Dalam Waktu Berapa Tahun Punya Nilai Investasi Jadi Banyak Serius Dan Saya Sungguh Bersyukur Saya Punya Istri Yang Baik Men Spot Waktu Mamah Saya Almarhum Karena Sakit Tiba-tiba Gitu Harus Di Operasi Saya Ada Savings Sedikit Sama Istri Puji Tuhan Kakak-kakak Saya Lebih Finansial Lebih Cukup Mereka Presentasenya Lebih Besar Tapi Namanya Anak Tetap Urun Saya Walaupun Gini Tetap Urun Tapi Tidak Mempengaruhi Cashflow Kami Karena Kami Ambil Dari Post Savings Tadi Puji Tuhan Diajari Waktu Saya Mau Menikah Sama Istri Saya Juga Puji Tuhan Dalam Kerja Itu Ada Sedikit Savings Juga Saya Bisa Lamar Dia Mas Mas Dia Tidak Bertuh Perlu Cincin Kalung Semuanya Puji Tuhan Tuhan Ajari Hikmat Ini Anda Yang Masih Muda Juga Ini Relevan Buat Anda Firman Tuhan Kamu Kerja Jangan Habiskan Untuk Investasi Itu Leher Ke Atas Jangan Leher Ke Bawah Kalau Makan Enak Semua Makan Berakhir Jamban Mahal Berani Bayar Tapi Untuk Ke Atas Kita Tidak Berani Bayar Salah Bapak Ibu Saudara Sekalian Ayo Kita Belajar Bersama Sama Kita Lanjut Lagi Oh Haleluya Puji Tuhan Amsal 13 Ayat 11 Harta Yang cepat Diperoleh Akan Berkurang Tapi Siapa Mempulkan Sedikit Demi Sedikit Menjadi Kaya Mau kaya Rahasianya sudah tertulis nih Mau kaya Orang kan pengen banyak nih Pengen kaya Rahasianya nih Kumpulkan sedikit Demi sedikit Jangan ingin cepat kaya Salah Nanti Jatuh Kumpulkan aja Sedikit demi sedikit Dengan berkat Tuhan Itu akan menjadi Luar biasa Tuhan gak perlu banyak Lima roti Dua ikan Cukup Apa di tanganmu Serahkan kepada Tuhan Lima roti di tangan Tuhan Di dalam berkat Allah Memberi makan lima ribu Bahkan Sisa 12 bakul Janda di sarfat Atau dimana Saya lupa Istri hamba Tuhan Itu yang Tidak bijaksana Itu Pengelola uangnya Peninggalkan hutang Anaknya Mau dijadikan Budak Sebagai Penebusan Hutang Lalu datang Kepada hamba Tuhan Pinjem Tempayan Tempayan tetangga Jangan terlalu sedikit Dituang itu minyak Prioritaskan untuk menabung Kalau kita tidak prioritaskan Tidak bisa Banyak alasan Tapi kalau kita prioritaskan Pasti bisa Katakan amin Yang mau Hatakan amin Yes Haleluya Kemudian giving Menabur Dan hiduplah dari tuayan 2 Korintus 9 Et 6-8 Berkata demikian Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Hendaklah Masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang Yang memberi dengan suka cita Dan Allah sanggup melimpahkan Segala kasih karunia Kepada kamu Supaya kamu senantiasa Berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Ini dia Giving Kita mau belajar lebih lagi Explore lebih lagi Giving ya Dua motivasi yang salah Dalam memberi Supaya pemberian kita itu Menabur di tanah yang subur Bukan di pinggir jalan Atau di yang salah Yang salah Tidak subur Motivasinya yang pertama Ini yang salah ya Takut terpaksa Berdasarkan ayat yang kita baca tadi Takut terpaksa Aplikasinya apa? Praktisnya apa? Kita ini seolah-olah Seperti menjadikan Tuhan itu Security atau Kita harus store uang aman Uang keamanan Yang harus kita store Karena kalau tidak Kita akan Tidak mengalami Tidak diberkati Dan lain sebagainya Paham? No, no, no Tuhan bukan security kita Dia berkata Dia karena mengasihi kita Hidupmu berharga dan mulia Aku mengasihi Hidupmu itu biji mataku Yang jaga aku pelihara Tapi jangan perlakuan Tuhan Seperti Security Satpam Maksudnya Kita Istilahnya Harus store uang keamanan Sama Tuhan Tidak Kita memberi tulus Karena cinta Kita dicinta Ya kan Jangan pelakukan Tuhan Juga sebagai Seperti mesin Fending mesin Bapak, ibu, saudara Fending mesin No Kalau fending mesin itu Kortak besar Di sini ada banyak Kita mau itu Kita mau masukin uang Untuk dapat yang keinginan kita Masa kan Tuhan Kayak gitu Dia lebih jauh Dia lebih jauh Jauh Kasihnya itu Mulia sempurna Oleh uang Haleluya Ingat perkataan tadi Yang keluar Yang keluar Bahwa kita ini belum Memberikan speser pun Pada Tuhan Tuhan sudah memberikan Nyawanya bagi kita Haleluya Yang kedua Motivasi yang salah Dalam memberi To impress people Untuk pencitraan Berapa banyak Saya juga mendapati Melihat Sayang sekali Anak Tuhan ada Jadi memberi atau apa Itu Kayak harus Ceruluh dunia itu Tahu gitu Ini dengar firman Tuhan Matius 6 E3-4 Tetapi jika Engkau memberi sedekah Janganlah diketahui Tangan kirimu Apa yang diperbuat Tangan kananmu Tidaklah sedekahmu itu Diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Tangan kanan memberi Tangan kiri Tidak perlu tahu Tapi Tuhan yang melihat Yang akan mengupahi Ketaatan kita Untuk menjadi saluran berkat Buat mereka Yang membutuhkan Ada amin Ya Haleluya Ketahui Pemilik segalanya adalah Tuhan Kita hanyalah pengelola Dengan demikian Kita akan mengalami promosi Dan peninggian Dari Tuhan Bukan dari utara Selatan, timur Dan barat Datangnya peninggian Kata firman Peninggian itu datang Dari Tuhan Haleluya Haleluya Saya ada dua slide lagi Berharap Bapak Ibu masih Satu frekuensi dengan saya Amin Oke Puji Tuhan Terima kasih untuk pengertiannya Saya sedikit Minta waktu sedikit Dua Ini sudah Satu lagi Bagaimana mengatasi kekurangan Ya Bagaimana mengatasi kekurangan Jika diantara kita ada Yang sedang dalam kekurangan Di area keuangan Ya Jangan menghakimi Setiap kita punya proses Setiap kita menghadapi masa kritis Setiap kita Ada Jangan Sombong Kalau kita lagi di puncak Kehidupan Yang lain lagi menangis Berdarah-darah Jangan Ya Justru harus berhati-hati Berhikmat Kalau kita lagi kekurangan nih Yang pertama Bertahanlah Dalam kesesakan Ketahuilah bahwa Tidak selama-lamanya Kita hidup dalam padang gurun Setiap masalah itu Adakah tanggal Kada luarsanya Ketika kita ini setia Berpegang pada janji Tuhan Sekalipun langit dan bumi berlalu Firman ku tidak akan berlalu Akan datang hari yang ketiga Bangkit Yesus telah bangkit Buat kita berlaku hari yang ketiga juga Jemaat yang terkasih Tidak selama-lamanya Ya Amen Yang kedua Menabur dengan mencucikan air mata Akan menuai dengan sorak-sorak Dan pasti pulang Membawa berkas-berkasnya Ini dia Ini ayat firman Tuhan Ini adalah kunyanya kita nyanyikan Ketika Tuhan memulihkan keadaan Keadaan kita seperti Orang yang bermimpi Ya kan Tabur Ketika kita juga kekurangan Menabur Sekalipun nangis nih Berat nih Gak mudah nih Sakit nih Tabur dengan mencucikan air mata Tuhan memperhitungkan Tuhan menghitungnya Pada waktunya Di dalam berkat Dia akan menurunkan hujan Atas benih yang kau tabur Dan kau akan menuai Berkali lipat-kali ganda Katakan amin Katakan haleluya Amin Puji Tuhan Yang ketiga Belajar Mengucap syukur Inilah ganda Tuhan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Yesus Kristus Bagimu Dan bagiku Mengucap syukur Ada banyak alasan Mengucap syukur Mengucap syukur Untuk keluarga Untuk keselamatan Untuk kerjaan Untuk nafas Untuk sehari ini Karena by the way Hidup kita ini akan berakhir Dengan sehari Bersyukurlah untuk hari ini Kita bisa menyebut Hari ini I can do all things Through Christ Who gives me strength Hallelujah Bagaimana Mengalami kelimpahan Ini kita mau semua Ya kan Hidup dalam Berkecukupan Dan berkelimpahan Oke Yang pertama Lebih banyak memberi Ya Ketika kita bisa Dalam posisi itu memberi Jangan merasa Lebih besar Dan lebih benar Kita tahu Semua itu Karunia Dari Tuhan Bukan karena Kuat gagahku Tapi karena Rohku Kata Tuhan Jadi rendah hatilah Dan lebih banyak Sering giatlah Dalam memberi Orang yang suka memberi Tidak pernah kekurangan Amsal 11 ayat 24 Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat Secara luar biasa Namun selalu kurang Ada loh Itu firman tertulis Bukan Hanya tulisan Real Di tengah-tengah kita Di sekitar Di masyarakat Banyak Ukurannya Dari hati Ya Jangan menahan Kebaikan bagi orang Yang berhak menerimanya Dari kita Ini ayat Powerful sekali Satu waktu saya kan Mau lah rindu Kesaksian Ini bukan kesaksian saya Saya mendengar kesaksian jemaat Amsal 19 ayat 17 Siapa menaruh Belas kasihan Kepada orang lemah Orang yang lemah Memiutang itu Hanya akan membalas Perbuatannya itu Ini ayat So powerful sekali Tuhan yang maha kuasa Tidak ada yang lebih tinggi Daripada dia Membuat dirinya sendiri Seolah-olah berhutang Dengan orang yang berdosa Seperti kita Dengan satu cara ini Menaruh belas kasihan Kepada orang Yang Lemah Baru menaruh kasihan Belum Delivered ini Belum menyerahkan sesuatu ini Baru kasihan aja Tuhan sudah menyediakan Sumber dayanya Itulah kesaksian yang saya dengar Dari seorang jemaat Dia baru menaruh belas kasihan nih Belum memberikan sesuatu pun Yang ada padanya Tuhan sudah sediakan Segala sesuatu Dan itu besar dampaknya Wow Amazing Pegang ayat ini Apa yang akan Tuhan bisa Perbuat dalam hidupmu Sungguh Luar biasa Yang kedua Mau kelimpahan Tetaplah rendah hati Jangan merasa puas Dan lupa diri Tetaplah rendah hati Jangan merasa tidak puas Sorry Jangan merasa tidak puas Jangan lupa diri Hidup kita ini ada satu lubang Yang tidak bisa Disi oleh apapun juga Kecuali Yesus Bukan bicara hanya tentang keselamatan Tapi juga karunia Jadi berkat Kalau kita tidak taat Itu tetap lubang Dalam hidup kita Di hadapan Tuhan Mengembalikan perpuluhan Memberi Dari persembahan sukarela Memberi Apapun Memberi pengampunan Memberi perhatian Memberi kasih Waktu Tenaga Konseling Melayani Itu memberi juga Kalau kita tidak melakukan Tidak taat Itu tetap lubang Dalam hidup kita Bapak ibu saudara Buatlah alasan Sehingga dia seolah-olah Berhutang pada kita Akan membalasnya Perbuatan kita Yang kecil itu Akan berdampak besar Katakan amin Amsal 30 ayat 7-8 9 30 ayat 7-9 Dua hal aku mohon kepadamu Jangan itu kau tolak Sebelum aku mati Yakni jauhkanlah Daripadaku Kecurangan Dan kebohongan Jangan berikan Kepadaku Kemiskinan Atau kekayaan Biarkanlah aku Menikmati makanan Yang menjadi bagianku Supaya Kalau aku kenyang Aku tidak menyangkamu Dan berkata Siapa Tuhan itu Atau kalau aku Miskin Aku mencuri Dan mencemarkan Nama Allah ku Hiduplah rendah hati Di hadapan dia Dia yang berkuasa Untuk mengangkat Dan menurunkan Membangun Dan merobohkan Dia yang berdaulat Siapa yang lawan dia Tidak ada Yang ketiga yang terakhir Berhikmat Dalam Mengelola Saya kemana mau mengalami Kelimpahan Berhikmatlah Dalam mengelola Setiap rupiah Saya Melakukannya Sama istri Istri punya agenda Untuk mencatat pengeluaran Saya punya apps Pengeluaran Buku kas apa Setiap rupiah Yang saya terima Dari gereja Marsyaron Saya poskan itu Untuk pulsa Untuk Lestrik air Untuk makan Untuk bensin Untuk kado Untuk apa Saya pos Saya bisa Bertanggung jawab Atas rupiah Itu Habis untuk apa Saya belajar Untuk dapat dipercaya Dapat dipertanggung jawab Jika Anda memiliki Anak kembar Twins Anda punya perusahaan Ini yang analogi saja Anda kasih uang itu Ada anak Satu juta Satu juta Dalam tiga hari Atau satu minggu Katakanlah Semuanya habis Kita tanya Habis untuk apa Yang satu Tidak tahu Pokoknya habis Terus lupa Habis Tidak bisa jawab Tidak bertanggung jawab Tapi anak yang satu lagi Ya Pak habis Ini Aku buat beli buku Si itu temenku Ulang tahun Aku kasih kado Aku traktir dia Dia kasihan Pak Tidak bak bekal Waktu itu Aku traktir Tak bayari makannya Terus aku buat beli yang lain Untuk Keinginan yang lain Atau apa Barang Dia bisa laporkan Terdetail Habis untuk apa Kira-kira Sang Papa Jika itu Papa Adalah Anda Perusahaan yang kau bangun Dengan susah payah Jadi payah Cucurkan Keringat Kristalisasi Keringat itu Dikasih ke siapa Anak yang mana Saya kok yakin Anak yang terakhir Betul Yang bertanggung jawab Demikian dengan Tuhan Dia yang berkuasa Bertahta Di dalam kerajaannya Yang mulia Akan mengarungi Segala-galanya Kepada siapa Anak Yang mana Yang mana Kita ini Posisinya Bisa mengelola Dengan bijaksana Dan takut akan Tuhan Atau sembarangan saja Semuanya Tanpa Perencanaan Dan tanggung jawab Haleluya Puji Tuhan Saya berdoa Biar firman Tuhan ini Mengingatkan kita semua Terima kasih